Pemirsa meski menuai protes dari sejumlah pihak, revisi peraturan pemerintah tentang devisa hasil ekspor akan segera terbit. Pemerintah memastikan revisi aturan DHE mendesak dilakukan guna menjaga cadangan devisa di dalam negeri di tengah tingginya suku bunga acuan di tingkat global. Menko Bidang Perekonomian Air Langga mengakui revisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor yang mewajibkan devisa hasil ekspor SDA disimpan di dalam negeri akan terbit dalam waktu dekat meski menuai protes dari sejumlah pihak. Air Langga menegaskan revisi aturan DHE mendesak dilakukan guna menjaga cadangan devisa di dalam negeri di tengah tingginya suku bunga acuan di tingkat global terutama di negara maju. Jadi tidak perlu para eksportir khawatir bahwa mereka kehilangan haknya terhadap barang yang diekspor. Dan para eksportir harus ingat bahwa ini adalah amanat konstitusi. Bumi, air, tanah, dan segala kekayaan bumi kita ini sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan ini adalah kepentingan negara yang diterapkan dalam pengaturan devisa hasil ekspor. Sebelumnya pemerintah mengakui aturan devisa hasil ekspor menjadi amunisi mengingat Amerika Serikat masih terus menaikkan suku bunga acuan. Pemerintah mengakui jika tidak mengamankan DHE di dalam negeri, maka ada potensi kapital akan tinggi. Terima kasih.